Intro Gubernur Aceh Nova Iransyah mengapresiasi pelaksanaan Paradeo of Arts, Science and Religion atau PASKAL tahun 2022 yang digelar oleh SMA Negeri 10 Fajar Harapan. Menurut Nova, kegiatan PASKAL ini penting dalam mengembangkan kemampuan olah pikir dan penjabaran pengetahuan yang diperoleh siswa di sekolah. Nova melanjutkan, event perlombaan seperti PASKAL tersebut begitu penting untuk membantu membentuk sikap, mental, kejujuran dan solidaritas pada setiap siswa sekolah. Event tersebut juga dapat menjadi pemantik untuk mengembangkan bakat dan kemampuan siswa di Aceh sehingga dapat bersaing di kancah yang lebih besar. Dalam kesempatan itu pula, Gubernur juga berpesan kepada seluruh peserta lomba agar tidak merasa gagal apabila belum meraih juara. Ia meminta agar kegagalan dijadikan sebagai pemicu semangat untuk terus berkarya dan mengembangkan skill. Ia juga mengajak seluruh siswa agar terus mengembangkan bakat dan kemampuan untuk menggapai prestasi. Ia yakin, seseorang yang mampu berpikir kreatif akan dapat melahirkan gagasan yang baru. Ketua Komite SMA 10 Fajar Harapan, Muhammad Zaini Yusuf mengapresiasi kehadiran Gubernur Aceh untuk membuka acara tersebut. Ia mengatakan, Nova merupakan Gubernur pertama yang datang ke acara Tahunan Paskal. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Al-Hudri menjelaskan, Paskal merupakan event perlombaan tahunan yang digelar untuk tingkatan SMP dan SMA sederajat se-Aceh. Acara tersebut akan berlangsung selama 5 hari, mulai 27 hingga 31 Januari 2022. Al-Hudri menyebutkan, event tersebut diikuti oleh 1.317 siswa di mana peserta tingkat SMP berjumlah 775 orang dari 37 SMP sederajat se-Aceh. Sementara peserta SMA sederajat berjumlah 542 orang dari 25 sekolah yang ikut serta. Al-Hudri menyebutkan sejumlah kategori perlombaan, yaitu debat bahasa Inggris, olimpiade sains bahasa Inggris, karya tulis ilmiah remaja, storytelling bahasa Inggris, cerdas cermat, ngasyid, fotografi, film pendek, cipta puisi, MTQ, tari ratu jaroh, saharil Quran, dan musikal puisi. eh! Terima kasih.